Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys kita sekarang ngeliput di dinas-dinas pendidikan dan MPT ya seperti yang saya bilang sebelumnya tadi kita di kantor BMK Puku Selatan ya sekarang dinas-dinas terkait ngasih ruang lingkup kantor bupati ya disini Oke guys di tengah perjalanan ada orang yang lagi naikin alat berat ya proyek nih untuk bikin jalan kantor ya Hai jika kalian suka dengan video ini tolong like comment subscribe dan share ke teman-teman kalian agar video ini berkembang guys maaf ya suaranya agak bising guys dan saya mohon kalau komen jangan yang macam-macam ya karena saya tidak ingin berusaha dengan yang berwajib saya bikin konten ini semata-mata ingin memajukan Opsulatan dan mengekspos dari Sabang orang sampai merauke dan saya juga tidak mau nanti ada sedisi paham saya juga tidak ada niat untuk menyindir ataupun mengusik orang lain ya sini saya hanya cinta damai Oke guys ikutin terus keseruan videonya jika ada kata-kata yang salah dalam ucapan dan nantikah laku saya saya selaku pribadi mohon maaf saya tidak luput dari kesalahan karena saya hanya lama bisa biasa guys Oke ikutin terus guys ya jangan di skip kita sudah dulu Oke guys ini pintu gerbang Kabupaten Okus Selatan DPD nya ya kantor pintu gerbang kantor DPD Okus dan dinas-dinas terkait disini guys kalau disana tadi kantor bupati ya nah disini masih ruang lingkup perkantoran Pempa Okus Selatan guys nih ngumpul disini semua jadi kalau berurusan enak enggak jauh jaraknya guys ada tower disini ada kantin koperasinya guys ruang lingkupan ini berapa hektare mungkin luas lainnya lebih dari 10 atau 20 hektare lah disini guys nih Hai itu ada ke pemkap itu arah ke kota merduanya dan disini arah ke bupati guys Oke kita ikutin terus ya ini dinas pariwisata ya dan kebudayaan ini berperan penting dalam memajukan dinas pariwisata ya terutama di periswisata kayak air terjun danoranau Gunung Seminung nanti ada waduk juga dan lain-lainnya oke guys kalau seandainya logat saya masih bicaranya agak-agak kental mungkin masih suka bawa-bawa orang Palembang logatnya guys mungkin walaupun saya juga lama di Jakarta saya masih agak-agak kaku ya bahasa bahasa bahasanya karena memang udah tidak seorang Palembang ya guys ya Oke ikutin terus guys ya Hai nih di sini tadi ada orang yang nunggu ya guys ini orang jaga-jaga nya ya di belakang ada kantin guys Hai dulu dinas kutanan di bawah sekarang udah enggak lagi guys nih ini dinas ke perindak yang menanganin di bawah kantor penamanya di pasar pasar ini agak-agak kaku nih ngomong lidahnya nih guys sekarang nih lagi dan nafas ini menges-menges di sini ada berapa perkantorannya nah ini seperti saya bilang tadi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Oku Selatan guys nih oh kalau boleh masuk nanti kita masuk ya di sana ada yang menjaga ya ini ada yang bersih-bersih Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Selatan itu ada teman saya nah penjaganya lagi bersih-bersih orang Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Selatan yang megang Oku Selatan ya Bos nih guys nih dan kesehatannya anak yang menangan tentang masalah penyakit Kopit mudah-mudahan kedepannya Kopit ini selesai biar segala urusan enak mana-mana juga menyusahkan masyarakat baik ekonomi perjalanan ataupun lain-lain ya bukan salah dari dinas terkait tapi dinas terkait udah berusaha untuk memaksimalkan supaya tidak terjadi COVID-19 ini baik itu di rumah sakit penyuluan-penyuluan polisi CMI polisi dan masyarakat alim ulama serta tokoh masyarakat bupati dan lain-lainnya ini sering penyuluhan suntik vaksin gitu ya dari dokter bidan perawat apa-apa SKM dan lain-lainnya dinas yang terkait lah disini kerjasama ini parkir ini ya guys ini parkir mobil dinas kesehatan ya guys ya ambulan dan mobil apotek obat ya ini tadinya dipakai oleh dinas kehutanan tapi sekarang nggak tahu dinas apa nih ya di oh di sekarang dipakai oleh dinasker dinas tenaga kerjaan transmigrasi guys kenapa saya ini menges itu gedung derma wanitanya sini seperti yang saya sindir tadi disini kantor-kantor semua itu yang paling ujung ya ini kantor teman saya dulu ini negah kantornya guys Terima kasih kita ucapkan kepada eh mantan bupati dan wakil bupati terutama Bapak Haji Mutaddin Setai beserta bupati yang baru Bapak 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 Ali Bertopo dan wakilnya Sulehin Abu Hasir yang telah membangun Kabupaten luk kesultan hingga menjadi sukses terutama di Bapak Bantan Bupati banyak terobos-terobosan yang yang cepat ya bagus ini kantor-kantor ini semenjak dibangun Kabupaten semua nih nih Nogsenian pasar banyaklah disini guys ini PMD PM PND ini dinas pemberdaya masyarakat dan pemerintahan desa kalau ada desa yang ingin PNPM perusahaan masalah proyek atau masalah pemilu disini semua belkades disini nih tampaknya guys sorenya ini agak mendung guys ya nih di bawah itu ada dua kantor lagi kalau nggak salah Oke guys kita ke atas ya ke gedung DPRD Kabupaten dan Oko Selatan di sini kalau hari-hari ribu sini kalau nggak kenal nggak boleh masuk ya takutnya ntar terjadi halal yang tidak dingin kan karena masih banyak barang-barang laptop ataupun apa di dalam kan ada-ada mobil dinas makanya kalau nggak kenal langsung dikejar sama Pol PP rata-rata kantor di sini dinas ini ada yang jaga semua satu-satu guys disini orang piket ya piket malam tapi bukan Pol PP kantor-kantor lain kalau Pol PP ada sih di Pemkap dan di induk-induknya saja itu gerbang disini tapi walaupun kita udah jaga Pol PP semuanya kamen tetap harus dijaga dengan sendiri-sendiri dan kalau ada yang tidak dikenal ingin foto-foto meliput disini alangkah baiknya izin dulu dengan dinas terkait ya Pol PP dan penjaga-penjaganya atau ditemani oleh penduduk asli yang dikenal orang ya biar tidak asing tak dikira orang nyolong saya karena nantinya bisa terjadi kesalahpahaman guys Oke guys kita sekarang berada tepat di depan gedung DPRD Okus Selatan guys nih Oke guys kita sudah tampak dari depan persis pintu gerbang gedung DPRD Kabupaten Okus Selatan guys di sini sekitar jam setengah enam ya tadi kita udah izin dengan salah satu penjaganya Pol PP ya piket ada dua kalau nggak salah gantiannya Oke guys kita masuk ke dalam kita liput guys Oke Bang permisi Bang ya yuk selamat sore tuh dijaga guys malam disini kalau nggak dijaga bahaya bisa-bisa dicolong orang karena kantor DPRD ini pasti ada nyimpan-nyimpan barang seperti laptop komputer dan lain-lainnya ya ini sekitar dua atau tiga penjaganya disini guys tapi ada yang petroli keliling ada yang jaga pos pos ini tidak boleh tinggal guys kalau ada yang lapar mau beli nasi tapi tidak boleh ditinggal nih berhubung ini dari nggak boleh naik ya ini tampak dari sini guys ok guys kalau boleh masuk kita akan masuk ya tapi kalau untuk ke atas saya rasa tidak boleh ya karena ditutup boleh nggak kan sepertinya boleh guys ini kita akan melihat dari sisi atasnya ini kebupatan aku selatan guys Hai ini gedung-gedungnya gedung rapat olah tanpa disini nih Hai ini gedung-gedung praksi semuanya guys nih ditutup guys disini dapat rapat-rapat nih nama-nama partai Hai ini mau Dewan terlaki-lakiat semua ini guys Hai Oke guys kita bikin video konten ini tidak ada niat untuk menyindir ataupun memujukkan seseorang ya ini semata-mata video ini hiburan agar bisa berkembang konten YouTube ini ya di Hai biar bisa maju guys Hai Oke kita turun lagi kita akan masuk ke dalam kalau diizinkan karena kantor kayak gini kita tidak boleh terlalu luar luasa guys Coba kalau kita yang jaga orang luasa pasti kita akan marah karena memang sudah aturannya aja guys ini kita masuk ini motor-motor orang yang piket guys PP tadi nih Hai nih kantornya Hai ini DPRD Keputusan Kusatan guys ini 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 perseniannya nih 3 Juli 2029 nih Aji Mutani Serai Bupati mantannya Hai nih gudung-gudung praksi semua ini ini ruang-ruang DPR semua ini Hai nggak tahu persis ya satu ruangan ini orang dua DPRD nya atau satu-satu nggak ngerti nih sepertinya kayaknya nih satu-satu satu ruangan satu orang beserta setapnya ya di sini sekuan juga di sini sekuan guys nah disini hanya bisa batas ini aja kita masuk guys kalau udah kedalam-dalam ini dikunci takutnya ada barang yang hilang di hintar Oh bisa guys nih ini nembus ke belakang ya nih ini ini gedung kabar pengawasan pengawasan sekuannya guys ini saya kalau sendirian masuk-masuk sini bukan takutkan hantu ya tapi takut kalau ada barang yang hilang tak selisih paham disini saya takut guys karena ini menyangkut nama baik pengkok ke selatan berserta keluarga keluarga saya kalau tidak ada hal yang tidak diinginkan guys ini tampak dari sisi belakangnya guys ini ini itu mobil-mobilnya ini di samping dari belakang guys itu pegunungan guys ini itu mobil-mobilnya ini tampak dari belakang guys ini masih luas ya berparkir tempat main disini ini DPRD yang megah guys semenjak dibangun jadi Kabupaten Kuselatan Alhamdulillah semuanya jadi bagus ya sebentar lagi udah mawasan maghrib kita akan pulang ke rumah guys nikmatin terus keseruan video-video dan lainnya ya ini masuk di sini sekuan semua disini khusus buat anggota DPRD ruangan protokol kesehatan semua guys COVID ini keluar masuk dalam kantor ini tidak boleh sembarangan ya bukan masalah kenal atau tidak dengan orangnya tapi aturan kantor nanti kalau udah selesai kita ucapkan terima kasih banyak karena sudah diizinkan biasanya enggak boleh sih ini ruang-ruangnya ini si meyong 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 ini penjaganya nih bos kita nih bos meyong namanya ini berdepanan dengan dinas kesehatan ya oke guys kita lanjut ya ke kantor-kantor yang lainnya ikutin terus ya ini ini PRD mungkin baru berapa tahun ya dua tahun atau tiga tahun yang lalu ini pemilihan disini itu yang piket nih teman saya itu ada kucing oke makasih ya sudah diizinkan untuk ngeliput ngeliput di dalam oke terima kasih baik teman saya tuh oke guys tadi di kantor DPRD ya dengan dinas kesehatan sekarang kita kantor yang baru ini baru dibangun guys ini ini belum menyampai lima tahun lebih belum menyampai ini kalau nggak salah baru ini gedung apa ini dinas penanaman modal dan layanan terpadu satu pintu ini selamat datang ini ini banyak terobosan sekarang ini ini bersih kan nyaman kan disini sepertinya aja ini nggak ada yang jaga ada ini jaga kalau malam ini nih sore sore kayak gini nih buat foto-foto buat main mantap kan untuk pre-wedding juga bisa disini banyak yang pakai pre-wedding disini guys tapi disini bukan gedung untuk umum ya yang disewakan untuk pernikahan ya cuma kalau private bisa pre-wedding disini nih itu tower saya guys jangan takut dengan sinyal open di bukit ini dekat guys makanya saya sini ini sering naik-naik motor ini biar enak guys kalau mobil repot mau muter mau ini mau itu tapi ya sedikit agak bising lah kalau di berkendara sambil pakai HP ya maunya sih nanti insya Allah kalau ada uang kita beli kamera gopro guys doakan saja ya biar videonya ini berkembang gitu tuh tempat dari belakang ya kalau konten-konten di video saya ini agak salah saya pribadi mohon maaf ya kita jangan bisa menilai seseorang melihat orang dengan mencelah ataupun menghina ya memandang orang sebelah mata karena kita nggak tahu nasib seseorang kedepannya mau jadi apa dan mau jadi apa jangan bentang-bentang kita udah sukses kita lupa ya karena apabila Allah ingin menghendakinya maka kun paya kun terjadi-terjadilah sekali terjadi abis nyawa kita dicabut neraka jahannam lah maka tempat kita nah disitulah ya kita mencaci orang menghina orang berarti sama saja mempermalukan diri kita sendiri tanpa kita sadarin ya jadi saya mohon maaf bila tutur sapa saya bahasa saya dalam video konten youtube ini agak-agak logat-logatnya bahasa-bahasa pelembang kental saya mohon maaf karena saya juga selayai manusia biasa tidak lupa dengan kesalahan dan kekurangan oke guys itu saja video saya ini saya juga tidak mau meniat menyindir ataupun menyinggung perasaan orang lain apalagi musik-musik tentang pemerintahan tentang apa saya bikin konten ini hanya untuk memajukan dan motivasi kita dan kita juga kalau disindir orang dicaci maki orang jangan sampai merasa diri kita ini hina tunjukan buktikan bahwa kita tuh insya Allah bisa dan mampu selagi kita tidak mengusik orang orang lain dan orang lain juga jangan pernah mengusik kita guys ya karena orang yang iri itu sirik kata tiktok orang tanda itu tidak mampu iri bos bilang gitu jadi saya tidak pernah mengusik orang tidak pernah menge bicara ke orang tapi saya mohon jangan diganggu itu aja guys saya mohon maaf sepertinya saya takut dengan membala saya takut dengan hal yang tidak diinginkan makanya saya menghindar guys sebelum dan sesudahnya daripada saya ribut mending saya ucapkan mohon maaf saya tidak mau menyari masalah dengan anda itu aja guys ikutin terus keseruannya karena hari udah sore guys ya itu itu PM Cup tadi di PRD ya itu tower itu ada ke kantor Pol PP ya Satpol PP dan BPKAD ya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di dalam sana ya guys oke kita sambil jalan ya guys ya mohon maaf apabila suaranya kurang bagus video konten ini agak ngeblur karena udah sore ikutin terus ya sambil naik motor oke guys ikutin terus keseruannya oke ini dinas penanaman model dan pelayanan terpadu guys nih bawah kantornya ya oh kita nih yang tadi kalau nggak salah ya benar itu itu belakangnya ya belakang ini Badan Pengelolaan Daerah guys ini Capil Mang oh yes hahaha ini jaganya itu guys oke guys itu ada cewek-cewek baru pulang meraton ya guys udah ada guys ini BKD guys ini kantor di KKBN yang saya tadi bilang ya oke guys disini sedang ada proyek ya anak muda sering trek-trekan juga disitu kalau disana arah ke Batu Rajab, Lemong, Jakarta dan Medan guys disitu pekantoran tadi itu arah ke pusat potai guys ya dari tempat saya itu kurang lebih sekitar 2 kg dari rumah saya guys termasuk dekat lah jalannya bagus oke guys kita ngeliput di atas guys ya ini nah saya buku disini ini kalau nggak salah kantor apa ini ya dinas peternakan kalau salah peternakan dan perikanan nih mas Agus ini kita posisinya di atas bukit ini guys ini ini yang saya bilang tadi aula ya guys ya perkantoran semua disini guys ini jadi rapi ya tidak murat marit ada yang disana ada yang disini guys disini sering acara-acara kantor guys tapi disini mungkin baru ada acara kemarin jadi belum dibersihin karena hari Sabtu ya mungkin hari minggu sore mungkin dibersihin kalau nggak hari Senin pagi disini guys ini ada yang piket guys disini aulanya guys video ini agak sedikit panjang ya guys ya durasinya biar nggak kepotong-potong jeda dengan 414243 ya beda-beda nih itu tempat burung ya burung bisa ayam berugah bisa disitu guys ini aulanya guys sering ada rapat-rapat dipakai guys mungkin nanti akan dibersihin lah ini mungkin dibesarin lagi kantor ini guys mungkin mau dibangun dinas atau tempat lahan parkiran disini nanti guys disini ini masih masuk wilayah Tanah Pembok Selatan nih guys kalau kesana-sana mungkin punya penduduk ya tapi kurang paham ya saya nggak tahu ini mungkin bisa jadi nanti dibangun kantor kantor lagi bisa disini biar jadi satu ya kantor di bawah itu paling-paling kantor-kantor KPU Panwaslu dan lain-lainnya mungkin kedepannya nanti bisa dipindahkan kesini guys biar ngumpur rame penghijauannya enak pagi-pagi meraton enak simbol kita wallet ya ikonnya Oku Selatan yes semsel oke RI top chair saya bangga jadi warga Oku Selatan nih guys nih perlu diketahui bapak saya aslinya orang lahat ibu saya orang sini asli tapi bapak dulu tugas di Batu Raja dulu belum Batu Raja dan Oku Selatan itu masih satu ya sekarang udah pembakaran yaitu Kabupaten Oku Oku Induk Batu Raja Oku Selatan nomor 2 Oku Timur Batu Raja nah semenjak pensiun pindah kesini tadinya di asrama Batu Raja ya ini saya semenjak tamat sekolah dibesarkan di Jakarta guys Jakarta dan Tangerang saya dulu pergi terus guys jadi jarang ada disini begitu pulang dari Jakarta langsung di Pelembang Prabu Mulih guys jadi jarang ya disini ini gedung sekretariat PKK tempat kumpul ibu-ibu dinas PU dinas-dinas istri kepala dinas istri pejabat disini ya Buku Selatan istri istri pegawai negeri itu kantor dan wanitanya guys masih banyak disitu KNPI ya PAM dan KNPI oke guys demikianlah video singkat saya ini lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih kalau ada tutus apa yang salah saya ucapkan saya mohon maaf dan hilap saya ya saya tidak ada yang menyindir ya lagi-lagi saya ulang-ulangin terus ya saya harap pengertiannya dan saya tidak mau ingin salah paham lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih terima kasih banyak video konten ini kalau anda suka silahkan like subscribe komen dan share ke teman-teman kalian itu saja ya akhirnya saya ucapkan Wattopik Walidah ya Wassalamualaikum Warahmatullah Iwawabarakatum Selamat sore Menjelan Maghrib terima kasih terima kasih